Kita masih berbicara mewarnai rambut yang saat ini memang menjadi tren yang sangat digemari oleh banyak orang. Betul, beberapa jenis pewarna rambut berikut ini marak digunakan oleh banyak orang. Saat ini mewarnai rambut menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat. Selain berguna untuk menutupi uban, mewarnai rambut juga dapat memberikan penampilan berbeda kepada seseorang. Dan berikut ini tim Entertainment News akan memberikan informasi mengenai beberapa jenis perawatan rambut yang mungkin bisa Anda terapkan. Pewarnaan rambut highlight adalah pewarnaan rambut dengan teknik bleaching atau penetralan warna rambut untuk menonjolkan sebagian atau seluruh rambut yang lebih terang dari warna aslinya. Akar rambut harus dicat ulang setelah 3 bulan agar tidak belang. Pada dasarnya, warna yang digunakan pada highlight adalah warna kontras atau lebih mudah dari warna dasar rambut. Teknik pewarnaan rambut splash light juga kini mulai dikenal oleh masyarakat yang suka bereksperimen dengan warna rambut mereka. Splash light merupakan teknik pewarnaan rambut yang menggunakan warna terang dan cerah seperti blonde, pink, biru atau hijau yang ditempatkan di tengah-tengah rambut. Tren pewarnaan ini awal mulanya diperkenalkan oleh ahli pewarnaan rambut asal New York, yaitu Aura Friedman. Dia memberikan warna highlight di tengah rambut. Saat ini, pewarnaan rambut dengan teknik ombre menjadi pilihan banyak orang. Pewarnaan rambut dengan metode ini adalah dengan mencirikan warna terang dan cerah di bagian ujung rambut. Tren pewarnaan ini sangat populer pada tahun 2013 kemarin dan masih digemari hingga saat ini. Beberapa selebriti seperti Drew Barrymore, Ashley Simpson, Jessica Biel, dan Demi Lovato pernah mencoba tren pewarnaan ombre ini. Setelah kehadiran teknik pengecatan rambut ombre dikenal luas di masyarakat, kini muncul tren pewarnaan rambut baru yang bernama sombre. Kata sombre merupakan akronim dari kata soft ombre. Teknik pengecatan sombre mirip dengan teknik pewarnaan rambut ombre, yaitu menggabungkan dua warna pada satu rambut. Hanya saja warna-warna yang digunakan tidak seterang pewarnaan jenis ombre. Misalnya warna coklat tua dengan coklat muda atau hitam dengan coklat. Eee, ombre mandre. Ombre bir? Bukan, obri. Itu obri. Aduh, topik beneran ya. Saya ngeliat para selebriti tadi, saya suka. Omres, sombre. Somse. Omre, itu apa-apa. Saya suka gitu ngeliat warna-warna, yang diaplikasinya di rambut. Kayak apa ya, jadi menarik gitu bikin perempuan itu jadi lebih cantik kalau buat saya gitu. Cuma ya itu butuh keberanian. Itu kan di mata perempuan, tapi kalau di mata laki-laki gak tau ya. Secara pribadi saya senang yang natural-natural aja. Karena gini, kalau berbicara pewarnaan rambut, itu banyak sekali resiko dan dampak-dampak yang harus diterima oleh si orang tersebut.